Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Pak Arno ya Pak? Ya Pak Pak, mau tanya-tanya soal masyarakat siaga api Ini sejak kapan sih Pak dibentuk Pak? Dibentuk masyarakat siaga api dari 2016 Pak Dari oleh sinar mas Agri Jadi kita dibina, diberi ilmu, dilatih Dan diberi serana-pasrana peralatan pemadam kebakaran Untuk menjaga kebakaran Satu, dua, tiga Kegiatan yang saya ikuti adalah patroli rutin Yang diadakan warga desa Simpang Tiga Semblangan secara mandiri Ketua tim patroli yang saya ikuti bercerita Kegiatan ini dilaksanakan akibat keresahan warga Yang terpapar asap kebakaran lahan Tiap kali kebakaran melanda Sebagai mantan pelaku kepembakaran lahan Arna memaparkan bagaimana proses titik balik menghilangkan sumber asap Menurutnya, kebiasaan membuka lahan dengan membakar adalah kebiasaan yang telah turun-temurun Tidak hanya itu Berbagai aktivitas warga yang erat dengan penggunaan api di lahan terbuka Menjadi salah satu faktor mengapa kebakaran sering terjadi Tebas, tebang, bakar Adalah cara efektif yang masih dipraktekan sampai tahun 2016 Namun wawasannya terbuka setelah Arna menyaksikan sendiri Bagaimana asap mencekik para warga desa Sering dengan masuknya konsep desa makmur peduli api Arna mulai mengurangi, bahkan memerangi para pelaku pembakaran hutan dan lahan Lewat kegiatan patroli yang telah berjalan Arna dan timnya berhasil menekan titik api di wilayah desanya Sumber-sumber api yang muncul akibat keteledoran masyarakat Bisa diminimalisir dengan himbawan lisan Melihat keberhasilan ini Sinar Mas Agribusiness and Food Memberikan penghargaan berupa santunan dana Yang kemudian ditransformasikan menjadi infrastruktur desa Dan sarana penanggulangan bencana Sinar Mas Agribusiness and Food Nanti Bapak kalau terjadi kebakaran gimana nih Pak Kalau sampai terjadi kebakaran gimana Saya tidak tahu atuannya Pak Wah inilah Jadi seharusnya Bapak izin dengan kami Kalau mau bikin api seperti ini Bapak harus izin Jadi kami bisa kontrol, kami bisa memberikan arahan Jadi kami bukan melarang Bapak untuk memancing tidak Bapak silakan mancing Tapi setelah habis dari bikin api ini Membakar ikan ini Bapak matikan atau Bapak pandemkan Supaya tidak merampat Apalagi ini kan dekat semak-semak ini Pak Kalau ada perusahaan-perusahaan Atau misalnya masyarakat mau membuka lahan Itu juga harus lapor Lapor Pak Membuka lahan lapor Mau membakar pun lapor Tapi sebatas itu pun kita tidak mengizinkan untuk membakar Pak Kalau diarahkan untuk tidak membakar Banyak cara untuk membuka lahan tanpa bakar itu Menjadi relawan masyarakat peduli api Berarti harus siap menjalani segala resiko dan tantangan Termasuk diantaranya adalah bentuk konfrontasi Dan tidak lelah untuk memberikan edukasi pada masyarakat lainnya Masyarakat memainkan peranan yang sangat penting Dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Mereka lah garda terdepan Mereka lah yang seharusnya diberikan peningkatan kapasitas Oleh stakeholder-stakeholder terkait Yang diajarkan kepada anak-anak Dari awal kita pembukaan lahan Pembukaan lahan itu dengan menebas Mereka lah yang seharusnya diberikan peningkatan